Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 3 dengan kodename IDO kemudian handphone ini kasusnya adalah sangat lemot sekali jadi kita membuka menunya, kemudian beberapa saat handphone langsung setak atau ngejam atau bisa dibilang freeze, jadi tidak bisa digerakkan sama sekali sampai layarnya menjadi hitam dan ngeblank jadi kondisi seperti ini biasanya terjadi karena handphone sudah lama tidak di update firmware-nya atau bisa jadi karena kebanyakan file di dalamnya dan kita jarang membersihkan sampah kemudian cache yang menjadi pemberat untuk handphone-nya ini apalagi handphone ini hanya dibekali RAM 2GB dan internal 16GB jelas saja pasti akan selalu kehabisan space memory-nya untuk mengatasi kasus seperti ini cukup mudah sebenarnya silahkan bisa lakukan wipe data atau reset ke pengaturan pabrik tetapi kalau sudah tidak bisa di reset dan tetap kembali seperti semula maka kita harus melakukan flashing ulang firmware-nya oke kita letakkan dulu handphone-nya, kita siapkan dulu file untuk flashing ulang firmware-nya sudah kita siapkan dua file di sini yang pertama ada Mi Flash Setup Eng atau Mi Flash Tool kemudian yang kedua ada firmware Redmi 3ido Auto 4G yang pertama kita install adalah Mi Flash Tool-nya langsung kita double-klik dan kita jalankan Mi Flash Setup Eng MSI-nya kemudian klik next dan pilih everyone, kemudian next lagi kemudian next dan kita tunggu installing Xiaomi Flash kalau sudah selesai bisa kita klik close kita keluarkan juga winrard-nya dan di desktop ini muncul shortcut dari XiaomiFlash.exe langsung bisa kita jalankan sampai muncul tampilan Mi Flash Tool-nya di sini kita menggunakan Mi Flash 2017.4.25.0 kita akan gunakan ini untuk flashing firmware-nya sementara bisa kita minimize dulu untuk Mi Flash Tool-nya kita akan mengextract firmware Redmi 3-nya untuk cara extract-nya kita bisa klik kanan kemudian kita pilih extracto Mi Flash Redmi 3 Global 721-3-nya kita klik kemudian kita tunggu proses extract-nya sampai dengan selesai kemudian setelah selesai proses extract-nya akan muncul sebuah folder dengan nama Mi Flash Redmi 3 Global 721 kita pindahkan folder tersebut kita cut ke desktop jadi kita letakkan di desktop di luar komputernya di bagian tampilan awal komputernya atau di desktop dan ini adalah isi dalam file-nya kita akan masukkan folder hasil extrakan firmware ini ke kolom firmware yang sudah disediakan di Mi Flash Tool folder ini kita inputkan ke kolom firmware-nya dengan cara klik tombol select kemudian kita arahkan ke desktop dan kita cari folder dengan nama Mi Flash Redmi 3 Global 721-3 kemudian kita pilih folder dengan nama Mi Flash jangan folder dengan nama image tetapi folder dengan nama Mi Flash kalau sudah klik OK dan posisinya adalah seperti ini folder-nya harus ditaruh di desktop kemudian opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih Clean All jadi opsi di bagian bawah Mi Flash Tool ini kita pilih Clean All kemudian kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone-nya dan kita siapkan untuk masuk ke mode download sebelum melakukan flashing siapkan dulu kabel data yang bagus tidak harus ori, tidak apa-apa yang penting kabel datanya ini bagus langsung saja kita bisa colokkan kabel data ke komputer kemudian kembali ke handphone-nya untuk masuk ke mode download di Redmi 3 ini kita harus matikan dulu handphone-nya silakan untuk menekan tombol power kemudian nanti muncul beberapa menu di bagian layarnya dan kita pilih daya mati jadi seperti biasa saja ketika kita mematikan handphone Xiaomi oke ini dia kita bisa klik daya mati kita tunggu sampai handphone-nya betul-betul mati kalau sudah mati kita masuk ke tampilan menu pra-recovery dengan cara tekan dan tahan volume atas sama tombol power-nya sampai muncul logo MI di layarnya tetap tekan dan tahan terus oke kita ulangi lagi tampaknya belum mau muncul ini logo MI-nya kita tekan lagi tombol power dan tombol volume atas tekan dan tahan sampai muncul tampilan logo MI kemudian lepaskan tombol power-nya ketika muncul logo MI tetap tekan dan tahan volume atas sampai muncul tampilan menu-menu seperti ini dan perhatikan di sebelah pojok kiri bawah menu yang berwarna coklat disitu ada opsi download atau menu download kita bisa klik menu download sampai handphone blank kalau sudah blank tidak menyala lagi kita bisa colokkan kabel data ke handphone-nya handphone ini sudah masuk ke mode download kita bisa mengeceknya di device manager di windows-nya oke sekarang kita letakkan handphone-nya dan kita bergabung dengan tampilan komputer sebelum kita melakukan flashing kita cek dulu status handphone-nya apakah sudah terbaca di komputer atau belum dengan cara bisa membuka device manager pada windows-nya kemudian perhatikan pada bagian podcom dan LPT di device manager-nya kita bisa lihat disini untuk bagian podcom dan LPT kita expand saja di bagian bawahnya ada keterangan Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 pada kom 39 dan kom ini tidak harus 39 angkanya bisa bervariasi kemudian kalau sudah jelas ya handphone-nya sudah terbaca di komputer kita bisa klik tombol refresh pada Mi Flash Tool-nya kemudian lihat pada kolom device disitu juga harus muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager jadi kom-nya adalah kom 39 berarti sudah sama lanjut kita proses flash-nya dengan klik tombol flash pada Mi Flash Tool-nya perhatikan disitu ada pergerakan pada kolom progress indikator warna hijau kemudian statusnya flashing dan reset-nya juga masih flashing kita tunggu aja proses flashing-nya sampai dengan selesai untuk proses flashing-nya memakan waktu 7-15 menit dan durasi di video ini kita percepat kemudian setelah selesai proses flashing-nya kolom progress sudah berhenti bergerak kemudian kolom status sudah muncul keterangan flashdown kolom reset sudah sukses kita kembali handphone-nya untuk kita nyalakan bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian untuk menyalakannya kita tekan dan tahan tombol power-nya jadi kita tekan dan tahan tombol power-nya tahan terus sampai muncul logo Mi jika belum muncul logo Mi bisa kita lepaskan dulu untuk menekan tombol power-nya dan kita ulangi lagi untuk menekan tombol power-nya sampai muncul logo Mi sebelum muncul logo Mi di layarnya jangan lepaskan ketika kita menekan tombol power-nya oke sekarang sudah muncul ya logo Mi-nya dan kita colokkan lagi kabel data ke handphone-nya kenapa dicolokkan lagi untuk menjaga agar kondisi daya baterainya tetap terisi jangan sampai ketika proses loading seperti ini handphone kehabisan baterai karena bisa saja mengakibatkan bootloop kalau handphone bootloop maka kita harus melakukan flashing ulang jadi jaga kondisi baterainya agar tetap terisi untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu sampai dengan 1 jam dan durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah loadingnya selesai langsung muncul tampilan welcome screen dari MIUI 7 disini aku gunakan MIUI 7 karena langsung auto 4G kita setup saja langsung ke bahasa Indonesia kemudian berikutnya kita pilih untuk lokasi langsung ke Indonesia kemudian berikutnya dan mengatur lokasi ini loadingnya juga bisa sangat lama biar tidak capek kita pegang infonya bisa kita letakkan dulu kemudian kita tunggu loading mengatur lokasi ini sampai dengan selesai karena MIUI awas banyak sekali loading-loading lama seperti ini oke setelah selesai proses loading mengatur lokasinya kita akan langsung memilih keyboard disini kita bisa pilih google keyboard kita lanjut kemudian untuk hubung kejadian bisa kita lewati kemudian setuju dan lewati lagi yang tidak perlu google bisa kita lewati lokasi berikutnya kemudian pilih tema bebas berikutnya dan disini ada keterangan yang muncul memuat aplikasi dan loading memuat aplikasi ini juga lama lebih lama daripada mengatur lokasi durasi loadingnya sekitar 3 menit dan seperti biasa kita percepat lagi proses loadingnya agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah selesai akan langsung muncul ke tampilan home screen atau tampilan menu disini handphone sudah normal kembali tidak freeze lagi tidak ngelag lagi tidak ngejam lagi kemudian tidak ngeblank lagi sudah bisa kita gunakan dengan normal kembali kita buka aplikasi multitaskingnya juga sudah normal kemudian email juga sudah aman bisa kita gunakan lagi terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya